selamat menikmati Allah Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Alhamdulillah Wabarakatuh Ada salam diatas kampak Salamnya belum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Karena kepergian beliau ini kan tufah, hadiah Al-Imam Sayyidil Alim Ibnu Ata'illah As-Sakandari mengingatkan kita Areh Nafsaka Kita disuruhi istirahatin diri kita Istirahat di mana? Minta tadbir Dari urusan ngatur-ngatur Jadi babanji masri ini udah selesai Biar kata beliau pendiam Tapi urusan ngatur-ngaturnya udah selesai Maka Imam Ibnu Ata'illah Ngajarin kita Areh Nafsaka Kita disuruh mengistirahatkan Apa yang diistirahatkan? Jiwa kita Bahwa kita nantinya juga akan istirahat juga Jiwa kita bukan badan ki Kalau badan kita mah ketahuan Tadi habis Marhaban Yanulayni Marhaban Marhaban Kata yang megang Anoh Yang apa? Marhaban Apa ketimbang? Ya Iya Kalau hadro kan yang penting Basnya dia Cuma dia mainnya curang Ya kan? Begitu Selalu Baru dia Ya kan? Ciputa-ciputa Curdu Curdu Ciputa-ciputa Curdu Dia mainnya belakangan curang Yang apa tuh? Yang bas Orang lain udah meniran dari pertama Ya kan? Tangannya udah pada kapalan Giliran yang bas Itu mainnya udah terakhir Ken curang itu dia Temennya udah meniran Ngapanya untuk hafalan Yang bas Ciputa-ciputa Curdu Curdu Ciputa Terakhir Baik Ini artinya Masing-masing Suruh istirahat Yang megang Rabbana Yang gak bisa istirahat Yang belom Yang megang Bas Dia mah dari pertama Udah masuk Udah istirahat duluan Nah inilah kita Kemudian Ada yang main duluan Tapi ada yang istirahat duluan Nah untuk tubuh Memang Babaji Masyir Memang istirahat duluan Tubuhnya Jasadnya Tapi urusan nanti Berhadapan dengan Allah Kan bukan jasad Tapi ruhnya Jiwanya Maka areh Nafsaka Nanti kita juga Insya Allah Masing-masing Akan Beristirahat Tanda kutip Jiwa kita Maka Kalau kita ada Kesempatan 40 hari Ya hadir Mudah-mudahan Sehat Walak Besok Besok Kapan ada waktu Pengajian Dimana aja Mau majlis kudu Mau saum Alikhlas Mau jasa Mau bahun minan Mau mana aja Dau'l kira'ah Mau betul quran Mana aja Kalau emang kita Masih mampu Asam Murat Belum berasa Ajar terus Berangkat terus Karena yang Suruh istirahat Jiwanya Bukan badannya Urusan kita Nyampe Majlis Sampai mesjid Sampai musalah Kita merem Itu urusan lain Ya kecapean kita Ya kan Namanya Kalau belum mau pilih Kita merem Wajar manusia Tempat salam Dan lupa Tapi Ketika kita Jalan Itulah Kemudian Ahmad bin Mubarak Menyatakan Bahwa Bumi-bumi Itu akan Menangis Ketika Seseorang Telah tidak Lagi menginjaknya Ketika Seseorang itu Menginjaknya Dalam kebaikan Allah Subhanahu Wata'ala Ini yang Didengar oleh Abu Bakar Dan Bahwa Bumi-bumi Itu menangis Maka setelah Kita Mengistirahatkan Jiwa kita Belajar dari Babaji Maka Latakum Bihi Goy Ruka Jangan Sekali-kali Kita kemudian Ngaruh-ngaruh Apa yang Allah berikan Kepada kita Artinya Kita pengen Hadir disini Pengen Husnul Fatimah Insya' Allah Tadi sudah Dibacakan Ya Baik itu Di hadronnya Ya Allah Biha Ya Allah Biha Bihusnul Fatimah Ataupun Di doanya Allah Makhtib Bihusnul Fatimah Kita Pengen Husnul Fatimah Apa yang Kagak Dan bagaimana Nanti Itu Urusan Allah Fala Tahun Ya kan Jangan Sampai Kita Ngurusin Urusan Allah Subhanahu Tapi Kita Dituntut Oleh Siapa Oleh Imam Hasan As-Saziri Guru Daripada Imam Ibnu Abda Ila As-Sakandari Kita Dituntut Juga Oleh Imam Abbas Al-Mursi Guru Daripada Ibnu Abda Ila As-Sakandari Apa yang Dituntut Ijtihaduka Fima Duminalaka Bahwa kita Sebenernya Ini udah Dijamin Tadi udah Ada bocoran Dari Bang Mamun Ya Sebelum Kita Tau Sia Kita Bagikan Merekat Dulu Nah Itu Berarti Ada Ada Bocoran Duminalaka Ada yang Dijamin Saya gak Tau Dah Kata Bang Nikjen Bisikin Ada Nasek Buli Begitu Itu kan Bocoran Bocoran Jaminan Jaminan Kata Imam Ibnu Apa Ila As-Sakandari Mendapatkan Dari Gurunya Abul Hassan As-Sadiri Atau Abul Abbas Al-Mursi Beliau Bahwa Menyatakan Ijtihaduka Fima Duminalaka Kita udah Tau nih Nanti Kalau kita 40 hari Bakalan Kita Apa Namanya Bir Plotok Sebab Disini Doangan Saya Nemu Artinya Kalau udah Kemari Pasti Minum Bir Plotok Nah Ini Kata Kata Ibnu Apailah Fima Duminalaka Dijamin Pasti Minum Bir Plotok Tapi Butuh Apa Ijtihaduka Butuh Kesungguhan Butuh Kita Jalan Butuh Kita Silaturahim Butuh Kita Doain Baru Keluar Nibir Plotok Biar Kata Udah Lima Gelas Kalau Kata Satu Raky Mantanya Rembes Gelas Rembes Iya Rembes Jadi Biar Kata Ada Jaminan Tapi Ada Istihaduka Ada Sesuatu Yang Kemudian Menentut Ketekunan Menentut Satu Ketegasan Kita Mau Apakah Gak Kalau Kita Setak Kaki Kita Minum Bir Plotok Kalau Kita Kaga Sentak Cuma Ngiat Gambarnya Doangan Apalagi Bama Sudah Ngeser Waduh Ini Udah Mendidih Katanya Jadi Cuma Ngiat Gambarnya Doang Kan Beda Ketika Ngiat Gambar Amin Minum Langsung Kan Begitu Artinya Ada Istihad Ada Kesungguhan Kita Kita Niat Karena Allah Kita Niat Selat Rahim Niat Kita Nanti Mudah Mudahan Kita Nyusun Dengan Usnul Khatimah Amin Jadi Biar Kata Rezeki Kita Udah Ada Udah Dijamin Tapi Butuh Istihad Butuh Satu Tindakan Satu Eksekusi Satu Keputusan Dari Kita Mada Bang Haji Zaini Baru Nyampe Lagi Saya Nelap Nusat Rokim Belum Dibalas Ternyata Datingnya Bedua Emang Kalau Diatur Nemu Di Gerbang Padahal Janjian Tapi Handphone Nya Nggak Hidung Ini kan Artinya Udah Minat Tadbir Allah Yang Ngatur Tentunya Kemudian Ketemu Di Depan Gerbang Kita Mau Jalan Jawa Lewat Allah Yang Ngatur Kita Mau Nelfon Kaya Apa Juga Sms Kaya Apa Nggak Bakal Dibalas Kenapa HP Nya Mati Bang Haji Jairi Baru Nyampe Nggak Mungkin Dibalas Tapi Allah Yang Udah Ngatur Serahin Tapi Itu Butuh Ijtihad Duka Butuh Kita Ketegasan Diri Kita Bahwa Kita Pengen Ketemu Pengen Selat Rahim Dan Mudah 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 Dijawa Allah Subhanahu Wata'ala Maka Hadirnya Kita Disini Insya Allah Dalam Rangka Mencari Ijtihad Ijtihad Kita Menjalankan Kemampuan Kemampuan Kita Menjalankan Apa Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Apa Untuk Melakukan Aktivitas Yang Terkait Dengan Badan Kita Adapun Kalau Ruh Kita Memang Ada Saatnya Kita Disuruh Istirahat Tapi Kalau Badan Kita Nggak Ada Istirahat Kenapa Ya Habis Kita Marhabat Kita Duduk Habis Duduk Kita Belonjor Belonjor Kita Nyender Biar Katanya Nyender Pahalanya Setengah Ya Nggak Bapak Setengah Nggak Bapak Dibada Apok Tengok Kayaknya Bagi Dua Amat Tembok Bagi Dua Amat Jendela Bagi Dua Bagi Duga Amat Tembok Artinya Disini Kita Melihat Bahwa Allah Ingin Sekali Ya Kan Bahwa Kita Mengeksekusi Itu Mengistihadkan Diri Kita Dalam Kebaikan Kebaikan Allah Subhanahu Wata Kadang-kadang Pala kita Kita pegang Angat-angat Dikit Berarti Bagus Ketimbang Dikiniin Aja Badan kita Kita pegang Angat Berarti Bagus Badan Anjam Anjam Aja Kenapa Karena Dia Kemudian Berjalan Seperti Apa Yang Diinginkan Oleh Kita Dan Allah Subhanahu Wata Maka Mudah-mudahan Hadirnya Kita Disini Bisa Mengingatkan Kita Bahwa Ini Tinggal Bagaimana Permainan Hadroh Yang Barusan Kita Lihat Ada Yang Main Duluan Sampai Kehapalan Tangannya Ada Yang Belum Apa-apa Main Yang Belakangan Berarti Ada Yang Istirahat Duluan Ada Yang Main Duluan Begitupun Kita Hadir Sidi Biar Kata Mungkin Masih Ada Yang Kurang Sehat Segala Macam Mudah-mudahan Allah Sehatkan Badannya Dan Setelah Itu Allah Akan Derajatnya Dan Tentunya Dari Keluarga Yang Semua Ditinggalkan Anak-anak Kecum Mata Dan Semuanya Bagi Keluarga Dekat Mokon Jauh InsyaAllah Mudah-mudahan Doa Terus Mengalir Kita Yakin Bahwa Beliau Adalah Husna Al-Khatimah Dan Beliau Adalah Min Ahlil Khair Min Ahlil Khair Min Ahlil Khair Wa Anah Min Ahlil Jannah InsyaAllah Ta'ala Amin Ya Allah Al-Amin Derseril Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Adamin Rahmanirrahim Maliki Al-Ami Bismillahirrahmanirrahim Iyaka Al-Milla Iyaka Naskain Dinan Seratan Mustaqim Suratan Laki Na'ana Kalaikim Wa Makhlu Wa Adalah Yang kedua kita baca PTH Kalau lihat di sosmed Di berita Di media centak dan yang lainnya Akan ada varian baru yang masuk Bahkan di bandara Sudah disenggel Apapun ceritanya Kita sudah mulai Beraktifitas seperti biasa Mau di Kemudian acara kajian Pengajian dan seluruhnya Hampir setiap malam hidup pengajian Kita pengen sekali Apapun ceritanya nanti Allah takdirkan Dengan yang lain Mau itu masuk varian baru Tapi bukan di tempat kita Bukan di kampung kita Bukan di tempat kita warawiri di kerjaan kita Biarlah itu menjadi cerita Tapi tidak menjadi kenyataan Buat kita Karena kita sudah betul-betul Cinta dan rindu Dengan kebersamaan setelah 2 tahun corona Dan mudah-mudahan insya Allah Allah jaga kesehatan kita Dan Allah jaga kita Kapan dan dimanapun kita bekerja Dan di nasib punya Amin ya Allah Al-Fatihah 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 ketiga Kita sudah bikin fatihah Buat arwah-arwah yang sudah tidak ada Orang tua-orang tua kita Semua yang sudah tidak ada Pastinya Beliau ada hak otoritas Ada kesempatan yang Allah berikan Bagi orang-orang sore Bertemu, berkumpul kepada Nabi kita Baginda kita Nabi Muhammad SAW Maka mudah-mudahan kita pengen Kita juga anak-anaknya Kita cucuk-cucuknya Kita tetangganya Kita keluarganya Kita juga disampaikan Assalamualaikum ya Rasulullah Assalamualaikum ya Habibullah Assalamualaikum ya Khalilullah Assalamualaikum ya man bi khayr khalkillah Assalamualaikum ya Ahl Al-Quran Wa Ahl-Jana insyaAllah Sahil Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Masjid yaudin Iyaka'a'udu wa Iyaka'astahin Ibinna siratan mustafil Siratan lazina namta'alaih'in Gairul maktubi'alaihim Wa lallalaih'in Amin Akhirnya Jika pedang melukai tubuh Masih ada harapan sembuh Tapi kalau lidah ini melukai hati Mohon maaf lahir batin Anda teman-teman akan dicari Akhirnya Anak pitik dimakan titus Kalau ada plastik Dia taruh dibungkus Sekian kurang lagi yang rahap Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh